bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu ala senggitina hadhim pa'ala al-sayyidina al-ma'adhu Allahumma alimna mayanfa'una wa anfa'ana bil-aqatana wa anfa'ana bil-aqatana wa anfa'ana bil-aqatana amin sahabat semuanya kita lanjutkan belajar memaknai kitab tafsir marahlabit dikasih ma'anil ma'anil majid halaman 600 surat isra surat isra ayat ke-26 alhamdulillahimina syaitan al-rohim bismillahirrahmanirrahim hadhim al-qurubah haqqal miskina wabunas-sabili wala tukadzuk wala tukadzik tibatiara innal mubadzirina yakanu ikhwan syaitin wakana syaitan dirambihi kahubah ati dal kurba berikan olehmu akan yang memiliki kekerabatan ayat ati dal karabati min jihati al-abi wal-ummi artinya berikan olehmu akan kekerabatan baik dari pihak bapak dan dari pihak ibu wa in ba'udah sekalipun jauh ya iadal karabat artinya imfaklah kepada kerabatmu apa yang kau berikan kepada kerabatmu kerabat jauh kerabat dekat dari sisi ibu dari sisi ayah haqqahu akan haknya kerabat apa hak kerabat itu minas silatirrahmi dari hubungan rahim ilmali awgairih dengan harta atau lainnya harta ini tolong-menolong lah ya menyambung tali rahim dengan kerabat-kerabat kita kalau punya harta yang membantu dengan harta kalau enggak dengan yang lain yang penting ada hubungan wal miskina atah badadal kurba berikan olehmu al miskin akan orang-orang miskin ay a'til miskina haqqah berikan olehmu akan orang miskin akan haknya minal ihsan ilaih daripada berbuat baik kepada nyatirrahmi wa benasabil dan berikan olehmu akan ibna sabil ibna sabil anak jala apa makna anak jalan ay a'til daifan nadila bika haqqah berikan olehmu akan tamu tamu yang turun ia kepadamu tamu yang turun ia bika di rumahmu tamu yang datang bertamu kepadamu berikan hak ini beliau mengartikan ibna sabil ini tamu siapapun anak sabil itu ya kalau kita artikan secara umum pun anak rantau anak jalanan orang yang terluntah-luntah wa benasabil dan berikan olehmu akan ibna sabil ay a'til daifan nadila berikan olehmu akan tamu yang turun ia di dirimu maksudnya di rumahmu hak tahu akan haknya apa haknya wa huwa ikram hu salah setayamin biayanya hak di tamu itu memuliakan nyatamu tiga hari ya sudah tiga hari baru kita boleh bertanya mau kemana selanjutnya Tuhan sebelum tiga hari ya tapi dia memang main ke rumah kita harus kita muliakan walatubadzir tabzir janganlah kau mubadzir akan sebenar-benar mubadzir apa arti mubadzir wa huwa infakul mali fil ma'asiyah wa fil faqri wa sum'aki dan dianya tabzir itu menginfakkan harta pada ma'asiyah menginfakkan harta dalam kebanggaan kesombongan wa sum'ati dan dalam kekupuluran menginfakkan harta maksiat atau karena sombong atau agar terkenal sum'ah ini agar nama kita masyur ini baru mubadzir tapi kalau menginfak harta dalam kebaikan walaupun banyak gak disebut tabzir kelihatannya begitu kan karena beliau mengartikan tabzir ini infakul mal infak harta pada maksiat pada kita kaburan kesombongan untuk menyombongkan diri pamerlah untuk terkenal sebagai orang yang luar biasa itu mubadzir jadi kalau kita balik infak harta kita dalam rangka kebaikan walaupun banyak gak disebut mubadzir kenapa kamu jangan mubadzir karena sungguh orang-orang yang mubadzir itu adalah mereka itu saudara-saudaranya setan apa maksud saudara setan pengikut-pengikut setan dalam memalingkan dalam maksiat jadi sebagaimana setan mendorong orang untuk maksiat orang yang mubadzir juga sama karena dia pengikut setan biasanya mubadzir juga dalam rangka maksiat dalam rangka hal-hal yang haram biasanya orang gak hitung-hitung dan adalah setan itu yang kufur ianya setan bagi Tuhannya setan dianggap dia kufur ingkar terhadap Tuhannya kalau orang mubadzir itu pengikut setan berarti orang mubadzir juga ingkar kepada Tuhannya kenapa setan itu ingkar kepada Tuhan karena sungguhnya setan menggunakan ia akan badannya dalam maksiat dan dalam merusak di bumi dan demikian pula itu setiap orang yang memberi riliki akannya orang oleh Allah akan harta atau pangkan maka menggunakan ia akannya harta dan pangkan kepada bukan riza Allah karena ada itu itu kafura kufur juga bagi ni'mat Allah demikian pula itu setiap orang atau demikian pula itu bermula setiap orang terjadikan ada khabarnya karena bermula setiap orang yang memberi riliki akannya orang oleh Allah akan harta atau jahan atau pangkat maka menggunakan ia akannya harta dan pangkat kepada bukan riza Allah itu ada ia itu kafura itu juga dia termasuk orang yang kufur bagi ni'mat Allah maka adalah orang yang mubadhir itu mereka muafakat mengikuti bagi setan pada demikian sifat tadi sifat-sifat kufur kepada Allah dan jika engkau berpaling dan jika engkau berpaling dari mereka mereka siapa mereka zal kurba miskin ibn asabih jadi Allah menganjurkan berikan kepada zal kurba kepada kerabatmu haknya berikan kepada miskin haknya berikan kepada tamu atau ibn asabih haknya maka sekarang kita enggak punya enggak ada sesuatu yang bisa kita berikan dan jika engkau berpaling dari mereka kenapa engkau berpaling karena mengharapkan rahmat dari Tuhanmu rahmat yang engkau harapkan akannya rahmat artinya engkau berpaling dari mereka karena mengharap rahmat Allah kau berpaling engkau tidak bisa membantu mereka artinya artinya khayaan karena karena keadaan karena keadaan kamu itu adalah kamu itu fakir pada waktu meminta mereka dari dirimu berarti kasus ini kita takdirkan ketika kerabat kita meminta kepada kita berikan haknya orang miskin minta tolong bantu tamu misalkan atau anak jalanan minta tolong bantu ini mereka minta bantu kita berpaling kita berpaling semacam memalingkan muka karena malu gak enak mau menolak gak enak karena kita gak punya apa-apa maka katakan olehmu bagi mereka akan akan perkataan yang maisur yang mudah yang lembut yang baik boleh menolak tapi tolak dengan cara yang baik kalau memang kita gak punya apa-apa gak bisa bantu artinya maka katakan olehmu bagi mereka akan perkataan yang lembut lagi yang sahlan apa namanya yang mudah yang yang menggembirakan menyenangkan memudahkan bagaimana gambaran kau lemmai surah dengan bahwa engkau janjikan kepada mereka dengan pemberian ketika datang kamu janjikan insyaAllah nanti kalau Allah memudahkan saya akan siap membantu pentingnya nangih hatinya atau engkau katakan dengan bahwa engkau katakan bagi mereka semoga Allah memudahkan ketika kita belum bisa membantu semoga Allah memudahkan ada ayahnya nabi itu sesudah turun ini ayah apabila tidak adalah di isinya nabi itu sesuatu yang akan memberikan ayahnya nabi apabila tidak ada di isinya nabi itu sesuatu yang akan memberikan ayah nabi dan nabi diminta akan dia ya kulu berkata ayah sesudah ayat ini turun ketika nabi ada yang minta tapi nabi tidak punya apa-apa nabi menyatakan semoga memberi rezeki akan kami oleh Allah dan akan kamu dari karun semoga Allah memudahkan jadi jika kamu berpaling dari mereka terabat ibn nasabil orang miskin kenapa karena mengharap rahmat dari Tuhan itu kinayatun anil fakir ini kinayatun dari fakir kenapa engkau berpaling karena engkau mengharap kasih sayang dari Tuhan yang engkau harap orang yang mengharapkan kasih sayang berarti dia gak punya apa-apa artinya dia menolak berpaling dari permintaan saudaranya karena dia gak punya apa-apa jadi firman Allah dari fakir karena orang yang tidak memiliki harta itu meminta rahmat Allah maka dinamakan akan fakir dengan mengharap rahmat Allah orang ketika gak punya harta dia mengharapkan harta dari Allah mengharapkan kasih sayang Allah karena itu maka dinamakan akan kefakiran itu sendiri dengan mengharapkan rahmat Allah dari menggunakan nama musabab dari isim sebab nama musabab jadi yang disebabkan karena berharap disebab dari penyebutan nama musabab untuk nama sebab sebab itu fakidul mal sebab dia gak punya harta maka dia mengharapkan rahmat Allah sekarang yang disebutkan mengharapkan rahmat Allah yang disebutkan musababnya tapi maksudnya sebab yaitu fakir sebab fakir maka dia mengharapkan kasih sayang Allah dan janganlah kamu menjadikan akan tanganmu akan yang dibelenggu kepada lehermu semacam taruh tangan di leher ini kinayah juga artinya janganlah engkau menjadikan akan tanganmu dalam menggenggamnya tangan intibat itu menariknya tangan artinya ini bahasa lain dari enggan memberi benar-benar gak mau memberi sehingga tangan gak mau dibuka sama sekali diikat ketungku janganlah engkau menjadikan akan tanganmu dalam tertahannya tangan seperti yang dibelenggu yang dihalangi dari dihamparkan artinya janganlah engkau menahan dari beri imfa biaya itu dengan segera-kira engkau menyempitkan kepada dirimu dan keluarga artinya janganlah engkau pelit banget gak mau imfa artinya sampai kepada dirimu saja kepada keluargamu istrimu kamu tidak mau imfa ini pelit banget jangan jangankan untuk orang lain untuk dirinya saja enggak ini Allah larang dan jangan pula engkau membuka akannya tangan akan benar-benar membuka ini lawan dari pelit banget ini menghabiskan segalanya Allah larang juga janganlah engkau membuka akannya tangan dalam imfaq akan benar-benar membuka artinya dalam jalan-jalan menyambung tali rahim dan dalam jalan kebaikan apa makna jangan berlapang-lapang dalam imfaq akan berlapang-lapang yang berlebihan sekira-kira tidak tersisa di tanganmu oleh sesuatu kita habiskan semuanya ini bahaya juga kenapa karena kalau engkau menghamparkan memberikan seluruh hartamu maka engkau duduk dalam keadaan tercelah maka jadilah engkau itu yang tercelah di isi Allah dan di sisi teman-temanmu maka mereka itu mencelahkan engkau atas menyianyakan atau atas menghilangkan harta dengan seluruh jadi bengong itu gak punya apa-apa maka jadilah engkau itu tercelah dari isi Allah dan isi teman-temanmu maka mereka itu mereka mencelahkan engkau di atas menghilangkan harta dengan seluruhnya dan di atas menetapkan keluarga dan anak dalam mudara artinya harta habis sementara istri dan anak yang butuh kepada nafakah jadi gak ada jadi mudara watabukah maluman indah nafsika dan tetaplah engkau hal-kadaan yang tercelah di isi dirimu bisa babi su'it dan dibirikan dengan sebab buruknya pengaturanmu fatarkil hazmi dan dengan sebab meninggalkan hazmi itu mengambil keputusan yang tepat juga boleh kita artikan watabukah dan tetaplah engkau hal-kadaan engkau itu yang tercelah di isi dirimu engkau juga semacam mencelah dirimu sendiri bagaimana kenapa saya harus melakukan hal seperti ini bisa babi su'it terbirikan dengan sebab buruknya pengaturanmu fatarkil hazmi dengan sebab meninggalkan mengambil keputusan yang tepat fi muhimmati ma'asyika padahal yang penting-penting dari kehidupanmu mahsura maka engkau duduk dalam keadaan tercelah lagi mahsur mahsur ay nadiman lagi yang menyesali munkafian ankal ahbabu yang hilang dari dirimu oleh kekasih-kekasih ya ini benar ya ketika orang sudah miskin banyak kekasihnya lari teman-teman dekatnya menghilang ini menurut Sheikh Namami begini mahsura maka engkau duduk dalam keadaan tercelah lagi mahsur sedih nadiman menyesal munkafian ankal ahbab pergi dari dirimu oleh kekasih-kekasih bi sabab bi sabab dahabil asbab dengan sebab hilangnya sebab harta mudah nol insyaallah artinya sedang saja artinya semuanya pertengahan infak oke untuk keluarga juga jangan dilupakan sungguhnya Tuhan itu menghamparkan ia akan rizki bagi siapa yang menghendaki ia dan membatasi ia artinya Allah melapangkan rizki siapa yang Allah kehendaki dan Allah juga bisa menyempitkan banyak diru menyempitkan sungguhnya Allah itu melapangkan ia akan rizki di atas sebahagian dan menyempitkan ia Allah di atas sebahagian yang lain yang mengurusi ia akan yang diurusi marbub ini hamba Allah Rabbun Allah wahwa yurabbil marbub dianya Allah itu yang mengembangkan ia atau yang mendidik ia akan hamba-hambanya dan menghilangkan ia akan hajat-hajatnya si marbub di atas ukuran kebaikan artinya Allah yang paling paham tentang kondisi hambanya Allah yang mendidik hamba Allah yang memberikan yang terbaik untuk hamba menolak ayahnya Allah akan hajatnya si hamba di atas ukuran kesolehan ada hamba-hamba yang gak layak diberi banyak Allah berikan sedikit kadang kalau banyak sesat maka wajib kepada hamba bahwa sederhanalah mereka dalam infat jadi ikhlasat ini sederhana pertengahan jangan berlebihan jangan pelit banget bagaimana Allah juga menghamparkan rezeki Allah juga menyempitkan rezeki maka di atas hamba bahwa normal mereka sederhana mereka dalam memberi infat dan bahwa mereka bersunnah bersunnah mengikuti sunnah di sunnah dengan sunnah Allah orang faham ini semuanya Allah itu ada terhadap hamba-hambanya Allah itu lagi mah melihat maka tahu kemaslahatan setiap manusia itu pada bahwa tidak memberikan Allah yang tersembunyi di atas mereka yang kita tidak tahu Allah tahu Allah tahu kemaslahatan setiap orang itu pada apa yang Allah berikan tahu Allah kemaslahatan setiap orang itu pada bahwa tidak memberikan yang Allah akan nyasi insan kecuali demikian Allah sudah tahu kita kalau diberi banyak kadang sesat atau salah penggunaan sesat jalan sehingga dibatasi rezeki ada orang-orang yang dilapangkan rezeki karena bisa menjaga diri kalau disini begitu maka bermula perbedaan pada rezeki rezeki hamba itu karena menjaga kebaikan bukan karena pelit bukan Allah pelit tapi Allah justru menjaga hamba itu kurang faham kita janganlah kau membunuh akan anak-anakmu karena takut imlak imlak ini takut fakir ini zaman dulu banyak orang membunuh anak takut fakir padahal anak punya rizkinya sendiri karena takut terjatuh kefakiran dengan kamu karena kamu takut ditimpa kefakiran maka bermula membunuh anak-anak jika ada ia itu karena takut fakir maka dianya seseorang itu itu yang buruk sangka dengan Allah maka bermula membunuh anak jika ada ia itu karena takut fakir seseorang membunuh anaknya maka bermula dianya seseorang yang membunuh anaknya itu yang buruk sangka dengan Allah ini kayak kasus Jakarta bukan hanya bunuh anak dirinya sendiri juga bunuh bunuh diri bareng-bareng dan jika ada ia ia membunuh anak karena kecemburuan terhadap anak perempuan jadi yang sering kasus zaman dulu jahiliyah itu orang membunuh anak perempuannya bunuh anak perempuan cemburu takut dalam peperangan kalah perang anaknya diambil orang maka yang bahaya untuk menjaga harga diri keluarga dia bunuh lebih baik dibunuh jika ada ia membunuh anaknya karena kecemburuan terhadap anak-anak perempuan maka dia seseorang yang membunuh anaknya itu sedang berusaha dalam merusak alam sedang menghancurkan dunia manusia gak ada generasi gak ada pelanjutnya gak ada wanita kekurangan wanita siapa yang melahirkan yang pertama itu lawan dari memuliakan mengagungkan bagi urusan Allah buruk sangka mestinya kita memuliakan Allah setiap orang ada rizikinya ini justru buruk sangka kepada Allah yang kedua itu lawan dari cinta dari sayang kepada makhluk Allah berkata oleh sebahagian mereka orang ulama bermula yang mendorong mereka kepada membunuh anak-anak mereka itu pelit dan panjangnya angan-angan masuk gak karena mereka pelit takut hartanya dimakan anaknya dibunuh dan panjang angan-angan pengen hidup lama sendiri justru biasanya orang karena pengen abadi di dunia dia sadar gak mungkin dia panjang umur pasti dia akan berakhir artinya dia kepengen perjalanan hidup dia bisnis dia segala macam akan dilanjutkan oleh anaknya karena itu semua orang pengen punya anak mestinya begitu tapi ada orang-orang juga yang membunuh anaknya ini ngeri banget buruk yang mendorong akan mereka kepada membunuh anak-anak itu pelit dan panjangnya angan-angan pengen hidup sendiri mungkin nahnu narazukuhum wa'iyakum janganlah kamu membunuh anakmu karena takut fakir kenapa nahnu narazukuhum bermula kami itu yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada amu bahkan Allah duluan menyebut mereka rizki mereka urusan Allah begitu juga rizki kamu jadi kehidupan mereka tidak akan mengurangi rizki semua punya rizki artinya kami rizkikan mereka anak-anakmu dari ketidak bahwa berkurang dari rizkimu oleh sesuatu apapun kalau berkurang datang kepadamu oleh apa yang kau takutkan akannya dari fakir tidak mungkin kau fakir karena rizkimu tidak berkurang anakmu punya rizkinya sendiri sungguhnya membunuh mereka ada kesalahan yang besar kesalahan yang besar dan membaca oleh jumhur dengan khasraha dan sukunta seperti ini khitoan dan membaca oleh ibnu amir bersama pendek khato'a inna katlahum kana khato'a kana khato'a kana khato'a kana khato'a kabira khato'a kabira kesalahan jadi membaca oleh ibnu amir dengan patah khada'an bersama kasar dia tidak pakai hamdah khato'a bimak nadid lawan kebenaran sungguhnya membunuh mereka ada yaitu lawan dari kebenaran membaca oleh ibnu kasir dengan patah khada'an bersama aman khato'a kabira inna katlahum kana khato'a kabira sepintas begitu ini harus kita baca beberapa kali Allah Allah muka ada mempaannya mohon maaf segala kebangan salam 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 knowledge ilham 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 il severely h ilham est in